Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aldi Dwi Putra Wardana Saya dari kelas BKI 5B Dengan nomor NIM 12630620249 Saya akan mempersentasikan kuas talent manajemen Untuk memenuhi setiap rencana atau tugas Keputusan waktu manajemen Waktu sangat dibutuhkan dari beberapa menit Hingga beberapa tahun Maka dari itu Dan khusus dalam sebuah rencana adalah Manajemen waktu atau memanajewaktu Waktu adalah salah satu sumber daya yang Tidak bisa diproduksi dan tidak dapat diambil alih Manajemen waktu di dalam sebuah rencana kegiatan Merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan Penggunaan waktu secara efektif Untuk lebih jelasnya Simak hal-hal dasar mengenai manajemen berikut ini Pengertian manajemen waktu Kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah Kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitas dimanapun Masing-masing dari kita tentunya memiliki tugas-tugas yang ingin Dan harus dikerjakan dalam beraktivitas sehari-hari Untuk mencapai goal atau target dari tugas-tugas yang dikerjakan Kita harus paham mengenai manajemen waktu Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol Atas waktu dengan batas tertentu Untuk melakukan tugas tertentu Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan Dan menggunakan waktu semaksimal mungkin Manajemen waktu sendiri juga dapat diartikan sebagai milmu Dimana manusia dapat menggunakan waktu secara berdaya Guna dan berhasil guna yang dapat Diamant slide jari pada buku manajemen waktu Karakteristik manajemen waktu yang sukses Yang pertama yaitu evaluasi Kan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan Untuk mengerjakan tugas sehari-hari Tentukan apa yang ingin dicapai Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut Cata apa saja yang mengganggu atau mengbalangi dalam pencapaian tujuan secara tepat waktu Cata juga tugas-tugas yang bisa diseberkan untuk menghemat waktu Yang kedua yaitu rencana dan prioritas Keluatan waktu di awal hari dan di malam hari Setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai Jika ada proyek besar Bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan Bawalah kemana-mana gila atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan bahwa yang ingin dikerjakan Ketika di pengunjung hari ada tugas yang belum selesai Jangan panik Tindakan tugas yang belum selesai ke hari berikutnya Yang ketiga yaitu eliminasi atau pencurian waktu Yaitu kapus gangguan-gaguan yang mengganggu produktivitas Kesedalian kamu Jadwalkan beberapa waktu untuk menjawab Email, membalas panggilan telepon atau SMS Kecuali jika ada panggilan darurat terjadi Hal ini untuk menghindari gangguan oleh panggilan dan pesan yang bertang Sepanjang hari Hidari juga menyelam ke dalam media sosial di saat jam kerja Kurangi mengobrol dengan rekan kerja Supaya tujuan yang kamu capai bisa terwujud Yang keempat yaitu Delegasikan ada Delegasi jika ada proyek yang besar Delegasikan tugas kepada bawahan atau rekan kerja Hal ini memungkinkan rekan kerja atau bawahan Kamu mempelajari keterampilan baru Selain itu Hal ini juga tidak akan melabiskan waktu kamu seharian Jika ada rekan kerja atau bawahan yang siap membantu Jangan tolak terima bantuan tersebut untuk mengkhidmat waktu Yang kelima yaitu Katakan tidak Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan Atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu Bergabur dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu Yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting Yang keenam atau yang terakhir yaitu rehat atau beristirahat Merupakan hal penting bagi setiap manusia Buatlah jadwal untuk beristirahat Dan menjernihkan pikiran Rencanakan olahraga yang teratur Dan masukkan ke dalam rutinitas sehari atau mingguan kamu Supaya tetap sehat dan juga Konsumsi juga makanan-makanan yang sehat Dan hindari jangkut yang bisa menyebabkan lesu dan kurang fokus Berhentilah bekerja jika sudah merasa lelah Jangan sampai pekerjaan juga memakan waktu istirahat kita yang berharga Itu saja yang saya sampaikan kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh